Hai, it's me Halo sobat otomotif, kembali lagi bersama gue Andriawan Di video kali ini gue akan membahas tentang helm KYT ya Yang gue beli di marketplace Gue beli ini karena helm jadul gue sudah mau wafat ya Ini helm jadul gue, gue lupa nih KYT tipe berapa gue lupa, ini udah lama banget, udah pada tahun-tahun gue pake Dan masih bagus banget ya Sayangnya aja, ini ventilasinya udah pada patah yang di atas dan di belakang sini ya Sudah pada patah-patah Untuk visornya sih masih bagus, masih berjalan dengan baik Tapi terkadang kalau kita bawa tebut dengan jalanan rusak Ini visornya kadang-kadang kebawah sendiri nih Jadinya gue sedikit terganggu Penggunaan lama dari helm KYT ini Busanya itu masih bagus ya Masih tebel dan masih nyaman ya Tuh, lihat busanya nih Umurnya udah lama sih, jadi maklum lah Udah sobek-sobek busanya Tapi overall sih masih bagus banget Dan talinya udah copot ya Jadinya gue ambil lagi helm satu lagi Untuk pemakaian jarak jauh Ini mungkin gue pake buat jarak deket aja Jarak deket dari rumah dan Buat sehari-hari aja sih Gue cuma takutnya Namanya juga di jalan ya Kita gak tau terjadi apa-apa, amit-amit Ini copot dari kepala gue Bahaya banget, jadi gue ambil satu lagi deh Biar aman gitu Ini gue ambil KYT NFJ ya Ini KYT yang gue bilang Udah mulai langka ya di Indonesia Ini kartusnya di bawah Ya, ini kartusnya seperti ini Kalau sesuai harga sih kartusnya gak banget ya Ini kartusnya tipis Ya, kartus biasa lah menurut gue Dan cuma ada Buku panduan dan di dalamnya ada Ada sticker sedikit Ada tiga sticker Udah worth it banget sih kartusnya sih Untuk pengiriman luar pulau sih Berbahaya banget ya Kalau kita kirim helm ya Harusnya sih ditambahin Barberwap ataupun packingan kayu Gue suka dengan desain Desainnya sih Ini desainnya Racing dan sporty ya Di belakangnya itu ada kayak Buntut ekor gitu Gue sukanya seperti itu Dan gue cek di helm INK dan NHK Yang sekelas KYT ini Gak ada yang Bentuknya sama ya Dan ini bisa menjadi couple ya Buat kalian Para cowok atau cewek Ini Bisa kalian pake buat cewek Dan cowoknya itu yang pake KYT NFR ya Yang full face Karena helm gue Eh karena motornya gue Masih bebek Jadinya gue ambil dulu deh Yang half face Kalau gue punya rejeki lebih Mungkin doain gue Gue semoga bisa ambil motor gede ya Dan gue bisa ambil helm lagi Yang full face Oke kita lanjut aja Ke reviewnya Ini sudah memiliki double visor ya Di depan dan di belakang Dan Viser depannya ini Sudah auto nglock nih Ini posisinya udah nglock nih Jadinya Agak susah nih Buat kalian angkat Harus kalian Tekan sedikit di depannya Dan langsung diangkat Jangan dipaksa ya Tepatnya patah Seperti itu Oke Nah visor yang kedua Ini terletak di samping kiri Bisa kalian angkat aja Nah Dan bahannya ini Scratch ya Nggak mudah lecet Nih Dibandingkan dengan helm gue yang lama ini Ini Barat-baratnya banyak banget nih Nah kita balik lagi ke sini Ini Anti lecet Katanya sih begitu Terus memiliki 4 ventilasi Di atasnya ada 2 Satu Dua Di belakang sini ada 2 Nih Samping sini Di samping sini nih Satu Dua Dan gue sih ngeliatnya Di belakang sini kan ada Di buntutnya ini ada lubang ya Lubangnya ini Bisa nembus ke dalam nih Jadi Gue berpikir bahwa Ini ventilasi tambahan ya Jadi Overall Ventilasinya ada 6 Oke selanjutnya Di talinya ini Sudah Double D-ring ya Nih Di talinya ini Sudah double D-ring Lalu Di bagian sininya Ada slot Buat pemakaian kacamata Jika kalian Pengguna kacamata Ini Jangan khawatir Ada slot buat Memasukkan kacamata kalian Jadinya Nggak terlalu Nekan pelipis ya Dengan pelipis kalian tuh Kurang nyaman banget Kalau Kita berpergian Jauh Ini bagusnya lagi Sudah disediakan Slot intercom ya Di bagian kanan sini Nih bagian kanan busa sini Langsung saja kalian copot ya Karena ada slot intercomnya Gue nggak usah copot ya Soalnya susah banget Buat pasangnya lagi Oh iya Beratnya ya Beratnya ini Satu setengah kilo Ya menurut gue Nggak terlalu berat juga Dan nggak terlalu kentengan juga ya Pas Pas banget ya Oh iya Gue lupa mengingatkan Karena gue sudah mencoba di helm Gue nggak merekomendasikan Buat kalian Untuk pake ini Kebut-kebutan Soalnya Kekedapannya Kekedapan dari helm ini Nggak terlalu signifikan ya Masih terdengar jelas Suara-suara Dari luar helm Pas gue bawa kebut Dengan motor bebek gue Suara anginnya masih Terlalu signifikan ya Terlalu terdengar jelas Gitu Apa Gara-gara size-nya Kebesaran Gue nggak paham juga Mungkin kalau size-nya Lebih kecil Dan terlalu kedap banget Sama pipi kalian Itu bakal membuat Noise-noisenya juga Bakal merdup ya Itu sih yang kekurangannya Karena gue pake harian Dan nggak Nggak pake kebut-kebutan Ya menurut gue Oke lah Ini helm Lihat sporty banget ya Apalagi ya Sama helm ini ya Fitur sudah lengkap Dan kekurangannya itu Itu mungkin Harga Harganya terlalu mahal Tapi ini Cenderung barang yang langka ya Gue nggak tau kenapa Mungkin Orang-orang Lagi mengincar helm half-face Yang modelnya itu sporty racing ya Jadinya ini laku banget Di pasaran Helm KYT ini Mungkin langsung aja kita coba ya Kita coba helm ini Dan kita coba pake kacamata Seperti apa Ini helmnya setelah gue pake Ini nyaman banget ya Nggak terlalu kedap banget Ke pipi gue Karena gue pernah pake helm Yang size-nya L Itu kedap banget Pipi gue sampe tenung gitu Apa gue terlalu gemuk gitu kan Oke sekarang kita akan coba Pake kacamata Ini udah ada slotnya Di samping sini ya Kalau kalian pengguna kacamata Jangan khawatir ini Sudah tersedia slot kacamatanya Jadi Udah nyaman banget digunakan Dan ini setelah gue pake kacamata Nggak ada keluhan sama sekali Nyaman banget Pipis juga Pipis juga nggak tertekan ya Untuk pemakaian jarak jauh Ini Oke lah Tapi gue saranin Kalau kalian pake kacamata Nggak usah pake Visor-nya ya Agak mengganggu gitu loh Tuh Ini bakal kena kacamata kalian gitu Gue nggak saranin juga Kalau kalian pake kacamata Terus pake Double visor-nya Oke itu aja Mungkin Review dari helm NFG ini Ya Kalau kalian masih bertanya-tanya Dengan helm NFG ini Silahkan ya Gue akan memberikan jawaban Yang terbaik Yang gue bisa Semoga Informasi gue Jelas buat kalian Yang lagi Lihat review-review Dari helm Kayate NFG ya Oke Mungkin itu aja Thank you for watching Semoga video ini Dapat bermanfaat Buat kalian Yang mencari helm Terbaik lah Di kelasnya Ataupun Lagi mencari Helm Kayate Alves Yang menurut gue Sporty ya Jangan lupa Klik like-nya Jika kalian suka Dan share Ke teman-teman kalian Yang Lagi mau lihat nih Review NFG Kayate itu Seperti apa sih Share video ini ya Dan jangan lupa juga Subscribe-nya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax